Satu rangkaian kereta api yang disewa siswa SMA di Bandung menjadi viral di media sosial. Siswa SMA N3 Bandung menjadi viral karena menyewa rangkaian kereta api PT KAI saat melakukan tur budaya ke Bali. Disebut-sebut total biaya yang dihabiskan untuk menyewa rangkaian kereta api PT Kereta Api sampai Rp165 juta jika menurut harga tiket. Diketahui siswa kelas 11 SMA N3 Bandung melakukan tur budaya setelah tiga tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Para siswa itu berangkat ke Bali dengan menyewa satu rangkaian kereta milik PT KAI. Perjalanan mereka sumpah diabadikan warga dan menjadi perbincangan di media sosial. Pihak sekolah pun turut buka suara terkait viralnya berita itu. Wakasek Humas SMA N3 Bandung Ida Rohayani mengatakan, tur budaya ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang sifatnya tawaran dan dikelola sepenuhnya oleh siswa. Ida berujar para siswa diberikan keleluasaan untuk menentukan lokasi tur budayanya dan tahun ini. Para siswa kelas 11 memilih Bali sebagai tujuannya tahun ini. Dalam tur budaya ini, Ida menuturkan para siswa diberikan edukasi tentang seluk beluk Bali. Mulai dari tradisi, budaya, hingga agama mayoritas di wilayah tersebut. Dikatakan Ida informasi itu meliputi tari kecak, seluk beluk mengapa ada agama Hindu di Bali, kemudian pengkastaan. Bahkan sepanjang jalan diberikan pengetahuan tentang Bali dan perbedaan Bali dengan Thailand dan India. Ida menegaskan, murid-murid yang bertujuan ke Bali tersebut betul-betul tur budaya, bukan hanya main-main saja. Siswa kelas 11 sendiri, Ida berujar totalnya ada 356 murid. Dari jumlah tersebut yang mengikuti tur budaya, jumlahnya sekitar 306 siswa dan 25 guru pembibing. Sementara 50 siswa yang tak ikut tur budaya diberikan tugas untuk mempelajari budaya yang ada di sekitarnya. Lantaran sekitar 50 orang yang tak ikut dengan berbagai alasan, seperti ikut SEA Games, sakit, tak diizinkan oleh orang tua dan sebagainya. Ditambahkan Ida, jika ada yang tak bisa berangkat karena tak mampu, ada bantuan dari orang tua siswa yang sifatnya subsidi silang. Ida berujar, selama ini tur budaya di SMA 3 itu menjadi ajang untuk memperlihatkan kasih sayang di antara sesama. Tak ada satupun yang dibedak-bedakan. Tur budaya ini berlangsung dari 12 sampai 16 Mei 2023. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Banajer Humas PT KAI Daerah Operasi Daop 2 Bandung Mahindro Trangbawono membenarkan bahwa pihak SMA 3 Bandung menyewa kereta api untuk perjalanan dari Bandung ke Surabaya. Dari informasi yang ia terima, SMA 3 Bandung melalui pihak ketiga dalam hal ini travel menyewa kereta api ke KAI dalam rangka study tour ke Bali. Namun Mahindro menjelaskan, kereta api yang disewa hanya sampai stasiun Surabaya-Gubang. Pihak SMA 3 Bandung melanjutkan perjalanan ke Bali menggunakan bus. Ia mengatakan pihak SMA 3 Bandung menyewa 7 kereta eksekutif dengan jumlah penumpang 350 orang. Ada pun fasilitas yang didapatkan tak jauh berbeda dengan kereta api kelas serupa. Mahindro menyampaikan mekanisme penyewaan kereta luar biasa atau KLB yang beroperasi tak pada jam reguler, yakni minimal 6 kereta. Apabila kereta kelas eksekutif dengan kapasitas 50 orang, maka total penumpang yang dapat dianju diangkut KLB adalah 300 orang. Bagi masyarakat yang berminat untuk menyewa kereta api, dapat mendatangi kantor unit pemasaran angkutan yang terletak di sisi selatan stasiun Bandung. Mahindro pun memaparkan kisaran harga untuk menyewa KLB. Dari penelusuran kompas.com di KAI Akses, harga tiket Argo Willis Relasi Bandung-Surabaya-Gubang seharga 550 ribu rupiah. Jika dikali 300 orang, maka totalnya sebesar 165 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!